Sobatinfo, tau gak sih kenapa PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI membatalkan rencana impor kereta rail listrik atau KRL dari Jepang? Jadi begini Sobatinfo, Korporat Sekretari KAI Komuter, Anna Purba, mengatakan KCI sudah memutuskan untuk melakukan impor 3 rangkaian KRL dari Cina karena harganya lebih murah. Anna menegaskan bahwa impor KRL ini dilakukan dalam rangka untuk memfasilitasi lonjakan penumpang yang diperkirakan capai 1 juta penumpang pada tahun depan dan mengganti kereta yang sudah tidak layak pakai. Sebagai catatan, saat ini rata-rata volume pengguna KRL Jabodetabek pada hari kerja sebanyak 870.000 hingga 950.000 orang per hari. Pada Januari 2024, tercatat volume tertinggi pada Senin 2 Januari 2024 yaitu sebanyak 941.771 orang. Dengan rata-rata volume sebanyak 877.846 orang setiap hari kerja. Selain itu, KRL dari Cina itu juga sudah memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan pemerintah. Adapun, biaya investasi untuk pengadaan KRL impor dari Cina ini mencapai 783 miliar rupiah. Anne mengatakan bahwa anggaran untuk pengadaan impor ini sudah didapatkan dari berbagai sumber yaitu pinjaman, penyertaan modal negara atau PMN, dan bantuan dari PT KAI. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI mengatakan kereta relistrik atau KRL pertama yang diimpor dari Cina baru datang ke Indonesia 13,5 bulan dari penandatanganan notak sepahaman. Namun, Vice President Corporate Sekretari KAI Komuter Anne Purba mengatakan KRL tersebut baru bisa dioperasikan 3 bulan setelahnya. Anne menjelaskan, pada awalnya KRL impor itu memang ditargetkan tiba pada 2024. Lalu, seiring adanya perubahan negara, sumber impor dari Jepang ke Cina jadi menambah waktu pengadaan. Menurutnya, 3 rangkaian KRL tersebut akan datang secara bertahap hingga 15 bulan karena dalam satu rangkaian kereta atau train set tersebut terdapat 12 kereta. Selain impor KRL, KCI juga akan membeli 16 train set KRL baru dan 19 train set retrofit dari PT Inka Persero. Kemudian, impor 8 KRL baru yang masih belum diputuskan dari mana? Total dana yang dibutuhkan sekitar 9 triliun rupiah. Berikut 3 alasan mengapa membatalkan impor dari Jepang dan memilih dari Cina. Pertama, harga KRL dari Jepang mengalami kenaikan. Pada September 2023 lalu, PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI selaku induk KCI menyampaikan biaya impor KRL dari Jepang senilai Rp676,8 miliar. Satu bulan setelahnya, yakni di Oktober 2023, pihak Jepang menyatakan ada kenaikan harga. Sehingga, KCI memilih impor KRL dari TRRC, Kingdao, Sifang karena harganya lebih murah. Yang kedua, spesifikasi kereta yang dibuat perusahaan Cina sesuai dengan kebutuhan KCI. Spesifikasi KRL yang diproduksi CRRC, Kingdao, Sifang sesuai dengan kebutuhan KCI. Misalnya, dari bahan baku pembuatan gerbong kereta, begitu juga dengan spesifikasi dari AC, ruang bebas, prasarana, dan sebagainya. Yang ketiga, perusahaan Cina juga produksi kereta untuk 28 negara. CRRC, Kingdao, Sifang memiliki portofolio memproduksi kereta komuter dan kereta cepat untuk 28 negara. Hal itu menjadikan penawaran dari CRRC, Kingdao, Sifang sangat kompetitif. Jadi, gimana nih menurut Sobat Info? Semoga keretanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh kita ya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa saja yang ingin dibahas di BUMN Info. Ikuti terus Youtube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN. Kunjungi pula newsportal www.bumn.info dan ikuti media sosial lainnya. Terima kasih sudah menonton!